Intro Saudara hidup memang harus berhati-hati Termasuk saat harus menolak cinta seseorang Karena jika tidak hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi Seperti yang terjadi di Pumalang Seorang siswi SMP tewas dibunuh gara-gara menolak cinta dari seseorang Tersangka kini harus mendekam di sial tahanan polisi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya MA, remaja yang baru berusia 17 inilah yang menjadi pembunuh tetangganya sendiri Yanni Siti Nurhalimah Gadis yang dikenal sangat beramah dan masih duduk di bangku kelas 3 sekolah penengah pertama Atau SEP2 Bodeh, Pemalang Saat gelar berkara di awal mapolres Pemalang Tersangka MA mengakuta berniat membunuh korbannya di kebun Saat gelar berkara di awal mapolres Pemalang Tersangka MA mengakuta berniat membunuh korbannya di kebun jagung, desa Gunung Batu, Kecampatan Bodeh Sebaliknya, MA hanya berniat memperkosa korbannya Di sebelah dan jagung yang berada di desanya saat korbannya pulang sekolah Tersangka pengaku panik karena korban terus merontak dan berteriak Hingga akhirnya terjadi pembunuhan Tersangka pengaku melakukan aksinya karena cintanya ditolak korban Kapolres Pemalang, AKPB Agus Setiawan menegaskan bahwa MA merupakan tersangka tunggal Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari tim Bolda Gunda mengetahui apakah ada tindak perkosaan atau tidak Namun diakuinya saat jasad korban ditemukan sudah tidak mengenakan selana dalam Harus melewati beberapa kebun itu Atas namanya SN Dan masih berumur 15 tahun Siswi SMP Jadi kita segera olah TKP dan ditemukan adanya sandal Sandal inilah kita bergerak Kira-kira ini sandalnya siapa Setelah dilakukan observasi ternyata Itu ada yang dicurigai Yang dicurigai yaitu saudara MA Nah saudara MA setelah kita yakin benar bahwa saudara MA ini adalah pelakunya Baru kita ambil, baru kita ambil keterangan Dan ternyata memang cocok bahwa saudara MA inilah yang menarik saudara SN Untuk ke sema-sema di kebun jagung Akibat aksi penjatnya tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara Karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 Pembunuhan sendiri terjadi pada selesai yang kemarin Di sebuah kebun dan pelaku berhasil dibekuk pada malam harinya Arhimawan, Kumpas TV, Pemalang